SLA Ada SLA SLA pelayanan Kalau pasien sudah mau Registrasi, mau pulang Buangnya cepat Toolsnya juga harus mendukung Sehingga kami hadirkan Instagram yang lebih fresh, lebih light Fitur-fiturnya juga mudah dioperasikan Ada fitur unggulannya Yaitu tool tips Jadi pada saat Apa namanya rekan-rekan kasir Yang mungkin baru Baru menggunakan easy click Itu sudah ada tool tipsnya Jadi begitu di-hover ke salah satu button Itu langsung tahu, oh ini untuk transaksi pembayaran Itu harus di-input ke mana Harus klik apa Kemudian ada lagi Yang di sini nih Yang di-biru, yang sebelahnya Bulat-bulat button Easy click Itu fitur notifikasi Jadi ini nanti Bisa menjadi media Pemberitahuan Kalau ada update-update dari Metrics atau asuransi atau TPR Metrics Jadi misalnya nih Asuransi atau TPR Metrics Anda kerjasama dengan Satu perusahaan baru Nah kadang-kadang Nah sosialisasi itu Masih belum sampai Ke tekanan kasir atau admin Yang ada di lapangan Nah dari situ Dari notifikasi itu bisa langsung Kekalaman Oh Terumat asuransi A Terus kemudian Ada juga fitur Untuk chat us Jadi itu langsung terhubung dengan Customer care 24 jam Metrics Jadi gak perlu lagi Telfon-telfon Cukup Chat dengan kami Nanti itu juga akan dibantu oleh Kami ada virtual assistant Chatbook Namanya Mercy Jadi Kalau misalnya ada pertanyaan Sedang ada kedalam Kita dibantu Itu tinggal Kerik ke Button yang chat us Yang sebelah kiri bawah itu Nanti akan di handle oleh Customer care 24 jam Atau dibantu Sama chatbot Metrics Kesehatan Itu juga sangat berkembang Sangat luar biasa Dan secara teknologi Juga luar biasa Tapi kita tidak masuk ke sana Karena Metrics Hanya merupakan Enable dari dunia kesehatan Itu bahwa Bapak yang di rumah sakit Lebih lebih advance Di dalam dunia kesehatan Kita adalah Enable Yang akan menghubungkan Antara pasien Dengan rumah sakit Antara asuransi Dengan rumah sakit Nah kita Sebenarnya hanya sampai di sana Tentunya kalau di dunia kesehatan Pak Iwan lebih expert Menjelaskan Pak ya Perkembangan seperti apa Nah Kita sendiri Metrics ini Juga Masuk ke dunia kesehatan Sudah 9 tahun ya 2010 ya 2010 dengan memperkenalkan Waktu itu edisi Ya bersama-sama dengan Teman-teman kita Dari Antedika Dan sebagainya Orang edisi Tahun 2011 Kita masuk ke dunia web Yang namanya Metric Easy Dan hari ini Kita sepurnakan Metric Easy Dengan nama EasyCream Dengan EasyCream ini Diharapkan Interaksi Antara pasien Antara asuransi Dengan rumah sakit Terlebih lancar Dan kedepannya juga SDM kita akan Membangkan lagi Menjadi teknologi yang Sangat Bisa menunjang Seperti mungkin Teknologi yang Sekarang dimiliki Oleh banyak yang Dog-dog gitu ya Kita akan mengarah ke sana Timur ya Namanya Kita belum boleh sebut ya Tapi nanti ada Dognya juga sih Ujungnya ada dognya juga ya Nah kita akan mengarah ke sana Karena semuanya Pasti akan mengarah ke sana Seperti halnya di dalam dunia Kesehatan Mungkin kalau di Amerika Juga beberapa Yang simple-simple Itu bisa diselesaikan oleh Robot 2000 rumah sakit Di seluruh Indonesia Klinik Lab Dr. Patek dan sebagainya Kemudian 2015 Kami melihat bahwa Suatu saat nanti Ibisi sudah Akan makin berkurang Penggunaannya Nah Medlinks pun masuk ke Web Jadi kami bangun ya Web Dan 2015 itu mulai Hadir Medlinks Itu pertama kali Buat kami hadir Kemudian Di berikutnya 2019 Yaitu sekarang Yaitu sebenarnya EasyClaim adalah Generasi keempat Dan ini yang versi 1 Jadi ada Beberapa Penyempurnaan Penyempurnaan Dan Yang keempat ini Nanti penyempurnaannya Akan banyak diceritakan oleh Borisi selaku Product Manager Nah intinya EasyClaim ini Yang saat ini Kami launching Untuk menghadirkan Satu pengalaman baru Bagi Para penggunaannya Yaitu di rumah sakit Untuk Bisa memberikan pelayanan Yang Lebih baik lagi Kepada Para Pasiennya Ok 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 Next Terima 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 Terima